On Saturday, October 26, 2019, the Greater Bogor Nationality Forum held a nationality discussion with the theme, The Role of Youth in Strengthening the Unitary State of the Republic of Indonesia. The event was attended by various elements of society, youth organizations and community organizations, including the Ahmadiyya Muslim Community Indonesia in Merkas Kemang, Bogor. Di forum ini kami bicara apa sih peran pemuda, pemuda Ahmadiyya, Ansor, pemuda Katolik, terus ada dari ibu-ibu, bahwa kami sepakat bahwa cara menjaganya antara lain dengan bagaimana kita mengedepankan silaturahmi, saling menyapa, saling menegur, saling bertanya, saling diskusi, dan yang kedua adalah mengedepankan kebudayaan. Karena dengan kita bangga terhadap budaya bangsa, maka paham-paham radikal tidak bisa masuk ke kita. Itu inti pembicaraan. Before the discussion began, the chairman of the Greater Bogor Nationality Forum, Kiai Haji Ahmad Zuhadi, planted a thousand trees with students from schools around Kemang. This tree planting aims to preserve the environment while instilling a sense of togetherness from an early age. The discussion began at noon. The speakers at this discussion included Kiai Haji Ahmad Zuhadi, Adi Silaban, General Chairman of Catholic Youth in West Java, and Mubarak Ahmad Kamil, President of Ehmedia Muslim Youth Association, Michael Prihatono, acted as a moderator. Dan kemudian harapannya koordinasi, komunikasi, dan lainnya itu tetap berlanjut dan tentunya komunikasi ini bisa dilakukan dengan sebaik mungkin agar forum kebangsaan, yang sifatnya kebangsaan, kedegaraan, yang kemudian membicarakan berkaitan dengan peran serta masyarakat di Kabupaten Bogor terkait mengisi kemerdekaan misalnya, ya maka itu harus kita bahu-membahu dan bersatu padu untuk mewujudkan itu. Maka saya mendorong dari Forum Kebangsaan Bogoraya, mari sama-sama kita bangun bangsa dan negara ini dengan bersama-sama tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat suku, warna kulit, kelompok, dan ormasnya, tapi kita adalah orang Indonesia yang harus berbuat untuk Indonesia. Sekian. Setiap speaker membicarakan kontribusi yang orang-orang yang bisa membuat dalam melindungi Indonesia dari perangkat indonesia, radikalisme, dan ekstremisme. Kita tahu Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa. Kalau kita kemudian tidak memperkuat literasi kita tentang kebangsaan, tentang perbedaan, maka akan mudah sekali kita dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Sehingga saya sangat mendukung Forum Kebangsaan Bogoraya, beserta jajaran organisasi di dalamnya, termasuk Pemuda Ahmadiyah, untuk terus meningkatkan literasi dalam bentuk diskusi-diskusi yang positif seperti ini. MTA Indonesia Studios reported from Kemang, Bogor, Indonesia.